Intro Naik mobil listrik keliling kota Baterainya habis, bingung ngecasnya Lihat insentif di depan mata Sayang, belum jelas skemanya Halo Sobat Otomotif, kembali lagi dengan saya, Shania Latas Dalam segmen Autobis CNBC Indonesia Pemerintah akan memberikan bantuan untuk setiap pembelian kendaraan listrik Mulai tanggal 20 Maret 2023 mendatang Hal ini tentunya dilakukan untuk mempercepat adopsi dan juga arus investasi Khususnya untuk industri otomotif yakni EV Intro Bantuan pemerintah akan mencakup 200.000 sepeda motor listrik dan 35.900 mobil listrik Bantuan pemerintah untuk pembelian dan konversi motor listrik sudah jelas dan terang Yakni 7 juta rupiah per unitnya Namun, masyarakat masih bertanya besaran insentif untuk mobil listrik Hingga saat ini informasi tentang besaran masih belum pasti Menteri Perindustrian Agus Kumiwang Kartasasmita menyebut Angka pasti bantuan pemerintah untuk mobil listrik masih dalam kalkulasi Masih dihitung, masih dihitung Jadi karena itu masih nanti akan menggunakan skema yang berbeda Bentuknya uang tak bukan Pak? Nggak ada yang bentuknya uang Jadi nanti yang kita berikan kepada produsennya Jadi alurnya itu, alurnya produsen harus mendaftarkan jenis produknya yang akan masuk ke program Kita memberikan kriteria bahwa untuk motor dan mobil adalah mereka-mereka yang produknya sudah 40% ke atas TKDN-nya Makanya produsen akan harus segera mendaftarkan produk-produk mana saja yang mereka sudah 40% Nanti kita favoritasi Rencananya untuk membuat harga mobil listrik semakin terjangkau Pemerintah akan memberikan bantuan Namun tidak semua mobil listrik yang dijual di Indonesia akan mendapatkan bantuan tersebut Mengacu kepada ketentuan atau persyaratan yang dibuat oleh pemerintah Yakni mobil listrik yang akan mendapatkan bantuan harus diproduksi di Indonesia Dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN minimal 40% Maka hal tersebut menjadikan hanya Wuling REV dan Hyundai Ioniq 5 yang akan mendapatkan bantuan tersebut Melihat kebijakan terdahulu yakni ketika relaksasi PPN-BMDTP diterapkan pada 2021 Produksi dan penjualan mobil meningkat signifikan Semula produksi mobil naik dari 690.000 unit pada 2020 menjadi 1.121.967 unit pada 2021 Penjualan atau wholesale juga naik dari 532.027 unit pada 2020 menjadi 887.202 unit pada 2021 Sehingga dengan adanya bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Tentu pemerintah menargetkan angka penjualan mobil listrik tembus ribuan unit pada tahun depan Nah, sehubungan dengan hal ini mari kita langsung saja tanyakan ke produsen mobil listriknya yuk Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dian Asmahani selaku Brand and Marketing Director dari PT Wuling Motors Indonesia Hai Ibu Dian, apa kabar? Selamat siang Selamat siang, terima kasih waktu intusian di Indonesia Ibu Thank you Ibu kita mau nanya nih, sehubungan dengan bantuan pemerintah yang akan segera cair di tanggal 20 Maret 2023 Ini kira-kira banyak gak sih pembeli yang bertanya tentang hal ini dan pertanyaan apa yang biasanya muncul dari para customer? Kebanyakan bertanya ini kapan, kemudian besarannya berapa, peratulannya seperti apa Sama sih sebenarnya dengan pesanyaan orang-orang kebanyakan juga sih Apa jawaban yang diberikan oleh Wuling biasanya ketika pertanyaan tersebut muncul? Kita menunggu dari keputusan pemerintah resminya seperti apa Karena kita memang belum bisa komen terlalu banyak Kalau seandainya itu memang belum resmi dari pemerintah Karena kemarin saat ini kan ada beberapa hal yang akan disampaikan menyusulkan sama pemerintah terkait mekanisme detailnya dan beberapa besarannya Nah itu juga nanti kita sampaikan hal yang sama ke konsumen Oke baik Bu, kemudian apakah sudah bisa memesan kendaraan yang diberikan insentif atau bantuan pemerintah tersebut Bu? Yang jelas untuk RIV saat ini itu ready stock Jadi konsumen juga sudah bisa pesan gitu kapan aja Tetapi nanti kapan insentif itu akan berlaku dan besarannya berapa pasti kita nunggu sama pemerintah Tapi yang jelas RIV saat ini ready stock dan bisa dipesan oleh konsumen Baik Budian, kemudian berapa sih sebetulnya target peningkatan penjualan dengan adanya bantuan pemerintah? Kita lihat dulu demand konsumennya seperti apa dan besaran insentifnya seperti apa Respon masyarakatnya seperti apa baru mungkin nanti kita bisa tentukan dan baru kita bisa komen terlalu banyak mengenai angka dan lain sebagainya Tapi sebelum itu ada rasanya kita masih nunggu dulu kita lihat dulu Oke baik Bu, dengan bantuan ini tentu saja dipastikan pesanan akan meningkat begitu ya Bu Lalu apa sebetulnya yang dilakukan oleh Wuling untuk menekan lamanya inden? Kalau tahun lalu iya, tapi yang jelas untuk tahun ini sudah ready stock karena kita sudah sesuaikan dengan kapasitas produksi Yang jelas memang kami secara garis besar menyambut baik dan sangat apresiasi terhadap pemerintah terhadap keluarnya peraturan insentif itu Yang jelas ini akan mendorong untuk perkembangan energi hijau terbarukan ya di Indonesia Mobilitas energi terbarukan termasuk peningkatan penjualan mobil listrik termasuk mungkin nanti akan ada impaknya ke Wuling Air Oke baik Bu, apakah ada rencana untuk menambah tipe baru atau masih melihat pasar dulu sementara ini? Kami masih melihat pasar dulu tahun ini seperti apa dan sementara itu kita juga lagi study apakah kita akan menambah model baru atau enggak Tapi yang jelas saat ini kami masih fokus ke REV Oke, lalu untuk ketersediaan dari unit Wuling REV ini sebetulnya seperti apa? Dan apabila disahkan berapa kira-kira unit yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah ini? Kalau kita lihat tadi pemerintah kemarin itu menyebutkan bahwa limit untuk mobil itu 35.900 gitu kan sampai Desember 2023 Nah kita lihat nanti sebenarnya Wuling mendapatkan demand dari konsumen itu seberapa banyak gitu Oke, lalu dilihat dari penjualan kendaraan listrik saat ini apakah pelanggan ini cenderung wait and see sama halnya seperti saat diberlakukannya PPNBM pada tahun 2021 yang lalu? Ya ada beberapa pelanggan yang memang menunggu wait and see sampai keputusan insentif ini keluar gitu Ada beberapa pelanggan yang memang melakukan pembelian karena memang ada urgency tapi yang jelas memang ada beberapa pelanggan yang wait and see terkait insentif Untuk saat ini saya sangat penasaran nih Bu, apakah Wuling REV ini menjadi top selling atau apa sebetulnya mobil yang top selling di Wuling sekarang? Saat ini yang nomor 1 kalau kita lihat data di 2022 yang nomor 1 itu adalah Convero, kemudian nomor 2 nya memang REV Jadi nomor 2 REV mobil yang baru dikeluarkan dari Agustus sampai Desember itu sudah menduduki nomor 2 dan itu share nya dari semua total produk Wuling dijual di Indonesia itu adalah 27% Jadi cukup banyak permintaan mengenai REV ini tapi memang untuk di awal tahun ya ada beberapa penyesuaian lah ya Nanti kita lihat lagi awal Maret kemudian April ini seperti apa Oke 27% itu cukup besar gitu ya Berapa sih penjualan di Wuling REV pada tahun lalu? Hampir 8 ribuan 8 ribuan Ya betul Itu cukup banyak sekali Makanya tak jarang kita melihat Wuling REV ini sudah ada di mana-mana Betul, udah mulai banyak di lapangan Ya dan memang sebenernya kalau kita tahun lalu memang fokus ke REV tahun ini kita kan sebenernya juga ada Formomax dan sebenernya ada produk baru kita tuh Wuling Alves Oke Dengan melihat rencana pemerintah tersebut apakah Wuling ini optimis bahwa peningkatan penjualan ini akan mendongkrak atau terdongkrak begitu? Betul, ya kita positif sih Kita optimis sih itu akan mendongkrak salah satunya penjualan Wuling-Wuling Seberapa antusias Wuling terhadap hal ini? Sangat antusias ya Sangat antusias ya Ya kita lihat lah kita intinya sangat mengapresiasi sangat senang sekali dengan adanya peraturan insentif itu Tapi ya tetap kita harus lihat sebenernya dimenya konsumen seperti apa Responsnya konsumen seperti apa baru kita menemukan langkah atau strategi yang berkannya sekian Termasuk detail untuk peraturan itu seperti apa Terima kasih Ibu Dian Thank you Thank you Ya peminis saya telah tadi penjelasan dari Ibu Dian Asmahani selaku Brand & Marketing Director Wuling Mothers Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih